Ada seorang anak muda muslim di Amerika, kisah nyata terjadi Ramadhan, bulan Ramadhan, tepatnya malam 27 Ramadhan. Jadi dia, muslim ini patuh, mahasiswa. Dia lagi nonton sholat rawai di Mekah. Waktu itu lagi nunggu antara azan, ikhama isya, dia lagi nonton. Tetangganya, Nasrani, bel, teman dekatnya di kampus, masuk. Begitu masuk, duduk sama-sama di depan sofa, lagi nonton TV sama-sama. Sahabat lagi ngobrol-ngobrol. Terus, Nasrani buka pembicaraan mengatakan, apa itu masjid kalian? Kata si muslim, iya. Dan kita tahu tentu bahwa bapak dan ibu yang sering nonton Ramadhan, apalagi malam 27 itu seperti haji. Manusia seperti semut banyaknya di masjid haram. Luar biasa. Apalagi kamera diambil dari atas pelatarannya, kena da'gen, tempat sa'inya, tempat tawafnya, penuh manusia. Luar biasa ini malam 27, orang anggap tidak ada tul kader. Jadi penuh. Maka kata si muslim, kepada temannya Nasrani, menurut kamu berapa orang itu jumlahnya yang sedang kamu lihat sekarang? Kata dia, kayaknya sih ini jumlahnya ratusan ribu orang. Kata si muslim, karena dia lihat orang seperti semut banyaknya gitu kan. Kata si muslim, ini diprediksi sekitar satu setengah juta orang. Karena masjid ini bisa nampung sama jalan-jalannya pelatarannya semua sampai sejumlah itu. Banyak sekali. Lalu kata si Nasrani diam. Lalu si muslim bilang, menurut kamu, ini cuma diskusi biasa. Si muslim tidak ada niat untuk mengislamkan dia gitu kan. Dia mengatakan, menurut kamu, masuk akal gak? Kalau manusia sebanyak ini bisa diatur dengan satu instruksi. Satu instruksi saja keluar, ini rapi semua, patuh. Gak ada yang melanggar. Kata si Nasrani gak mungkin. Gak maksud di akal. Gimana caranya satu instruksi mengatur manusia sebanyak ini? Apalagi tidak saling kenal satu sama yang lain gitu. Kata si muslim, saya jamin kamu, kurang dari setengah menit semua ini jadi patuh. Satu instruksi. Kata si Nasrani bagaimana ceritanya? Coba tunggu sebentar. Kebetulan waktu itu nunggu antara azan dan ikwama isya. Gak lama kemudian ikwama isya. Setelah ikwama, Syekh Sudes datang. Ucapin satu kalimat. Istau. Kita umat islam sudah sering dengar nih. Tahu. Kemudian orang semua tiba-tiba jadi rapi. Yang duduk berdiri, yang lagi jalan masuk di saf, yang lagi makan, berhenti makan. Semua jadi rapi. Kena kamera. Rapi semuanya. Kemudian satu instruksi lagi. Allahu akbar. Semua ikut. Gak ada yang berani melanggar. Kita tahu orang islam kalau melanggar imam, batal sholatnya. Tapi ini kita mungkin tiap hari lihat sholat. Karena sudah tiap hari dan tidak tahu. Akhirnya biasa saja. Bagi orang non-muslim ini satu hal yang luar biasa. Lalu kemudian satu instruksi. Baca ayat semua dengar. Gak ada yang berani bantah. Kemudian ruku. Allahu akbar. Ruku semua. Gak ada yang berani angkat kepalanya. Angkat kepala berarti diubah jadi kepala keledai. Hadis Nabi mengatakan itu. Mendahul imam diubah jadi kepala keledai. Jadi kita tahunya itu. Tapi mereka gak lihat. Sami Allahu liman hamidah. Sama. Sampai salam. Satu instruksi. Sudah selesai salam. Si muslim ini rupanya lagi asyik nonton. Memang dia lagi tunggu itu. Dengarin ayat. Lihat kajah iban kuramenya orang. Dia lagi asyik. Kemudian setelah saya salam. Dia bilang sama. Eh maaf ya. Sama teman Nasrani. Saya lupa tadi. Kamu mau minum apa? Kalau kami Islam kan lagi puasa. Ditanya si Nasrani diam. Matanya masih lihat ke layar TV. Setelah selesai salam. Baru bubar semua nih. Dua kali ditanya. Kamu minum apa? Mau makan apa? Diam. Tiga kali ditanya. Diam. Kemudian si Nasrani balik ke muslim. Dia bilang. Tuntun saya masuk ke agamamu. Ini gak mungkin buatan manusia. Ini gak mungkin buatan manusia. Gak ada manusia bisa diatur rapi begini. Kecuali memang ini ada campur tangan Tuhan. Syahadat gara-gara safsholat.